hai assalamualaikum guys kembali lagi di channel araw varianti dan kali ini aku pengen nge-review aku pengen banget nge-review sesuatu yang berharga buat aku dan kalian gak sangka kalau itu tuh berharga banget gitu guys buat aku aku gak aku kalau gak ada dia tuh aku gak tau kayak gimana hidup aku guys ya walaupun biasa aja sih tapi ya kali ini kita mau nge-review adik aku sendiri ya di sini adik aku jadi hari ini guys aku pengen banget nge-review dia ya Assalamualaikum ini adik aku ya baru hari ini dia bisa ketawa kemarin kemarin dia nggak bisa ketawa guys iya merupakan nah dari mulai kita bakalan gini hahaha ini aku serius banget ini banget langka dan kalian gak bisa dapetin dimanapun berada karena dia cuman satu-satunya dan dia tuh kayak orang-orang yang dilahirkan gitu emang buat aku gitu manusia keren hahaha ini pertama kita mau nge-review dari fisiknya dulu guys dari bentuk yang sebelumnya dia tuh cuma segini guys sebiji kacang hijau sebiji kacang hijau dan dia tumbuh dewasa karena kita kita beri nutrisi asupan lama-lama dia tumbuh dewasa-dewasa dan lama-lama mengecil lagi ini bentuk fisiknya ini agak membungkuk hahaha karena dia punya prinsip semakin tinggi semakin merunduk iya nggak boleh meroket guys nggak boleh tetep nunduk jadi kalau dia sukses lama-lama dia pilih sama lama sujud dan ini kita lihat dari fisiknya dia tuh emang suka ngikutin aku guys stylenya dari kerudung dari baju celana itu semuanya ngikutin style aku karena ini semua punya aku karena itu adalah keren Iya jadi semua yang ada di dirinya dia itu diri aku sebenarnya dari luar dan kita mulai ini tangannya dan tangannya itu dulu tuh nggak bisa digerak-gerakin guys sekarang dulu begini doang nih bisa sekarang ya dulu begini sekarang sekarang nih sekarang juga masih di begini lemas-lemas ya sekarang dia udah bisa diginiin guys keras keras nah lemas lagi lemas keras nah tanpa tombol aku tuh bener-bener reviewnya bener-bener jujur ya guys itu keren banget sumpah aku disini di ini tangannya dia nggak ada tombol on off atau nggak tombol yang bisa menggerakkan gitu ini bener-bener murni-murni nih lembek nah keras 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 nah nah cebat tangannya dia emang tangannya udah aku keren dan disini aja ada tayi lalat tayi lalatnya beruntun guys sampai sini kan jadi tayi lalat emang bebaris-baris jadi waktu itu kan upacara soalnya dia jadi waktu itu ada kayak ada lalat rame tuh rombongan dan rombongan lalat mau dia mau pergi mau mana si haji Aduh WC di mana ya kebelet-buker kebelet-buker itu ada tangannya dia jadi dia beraknya di sini ya jadinya merembet-buker ke sini dan ini kita nge-review matanya mata saya cakep nggak mat lihat matanya nih bola matanya dia tuh ya guys bentuknya kayak sempurna gitu karena buletannya tuh waktu itu aku pegang sempet aku pegang nggak perih nggak perih aku coba deh iya jangan dong coba coba doang jangan dong buat pemirsa gue subscribe dulu buruan jangan nonton doang pada an subscribe cepet jadi matanya dia tuh aneh guys kalau kita lihat mata dicolok Aduh enak enak gitu kayak kayak dipijet kayak dipijet coba sini ayo bisa yuk terus matanya dia tuh kadang-kadang sesuai dengan nilai rapotnya misalnya kalau rapotnya merah ini matanya merah kadang-kadang hijau kalau lagi cakep lo hijau iya kadang-kadang hijau kalau dia dia jadi butuh hijau dia jadi hijau dia kalau lagi jadi maling nih matanya nih buset tuh kelalakan gini-gini kan bukan-bukan dendutan deg-degan ddeg-deg-deg gitu dia emang pernah jadi maling jadi kalau ngeliat maling remote rumah nggak lucu abis itu eh matanya ini waktu itu pernah mengeluarkan berlian-berlian kalian nggak pernah sadarkan itu soalnya ini pernah jadi putri duyung juga kemarin oh iya ya kalau putri duyung emang kayak gini nanti sih oh gitu guys jadi waktu itu dia pernah jadi putri duyung tapi di kolom teman-teman yang kecil banget itu terdampar dia waktu itu pernah jadi temennya ikan julung-julung dia temenannya sama ikan julung-julung ikan sapu-sapu sapu-sapu dia nggak berani dia makan tapi nggak berani terus ya tekstur hidungnya guys dia tuh tekstur hidungnya tuh mancung ada batang disini tapi disidinya nih dibawahnya agak gede jadi mancung tapi hidung gede gimana disini pernah kemasukan gundul jadinya gede gitu guys waktu itu dia juga pernah makan nasi goreng masuknya bukan dari mulut dari hidung jadi oh masuk nasi goreng kesini gitu guys jadi makannya gendutnya disini iya jadi gendutnya disini terus habis itu diidungnya itu terdapat komedo komedo komedonya tuh dia kayak komedonya tuh kayak sempil-sempilan gitu guys kayak udah ngamut diidungnya kayak aku mau nama aku mau nama jadi kalau kalian kalau kalian dengan jelas melihat hidungnya dia kali komedo semua nih guys ini komedo semua terus kalau kalian pakai kaca pembesar nih ya guys uh komedonya guys teriak-teriakan usung penjumpit-penjumpit nggak bisa nafas ya dan kalau ini komedo dikeluarin nih nangis guys komedonya nggak saya kan nggak berbuat apa-apa padahal keluarin saya udah kayak kecidup lapan teman lanjut guys ini ini Hanis yang hidung terus habis itu di bawah hidungnya ada kumis ya nunggu kumis itu semenjak umur tiga tahun waktu itu aku inget banget dia masih kecil banget guys terus habis itu tuh kata dia Mama Mama aku gatel disini aku pasti sudah pada kritik ternyata itu tumbuh kumis yang nggak halus tapi nggak tebal juga bisa guys kayak nusuk-nusuk gitu guys nah ini kumisnya itu bener-bener kayak rapih banget guys kayak bener-bener dirawat sama dia dan dia setiap pagi emang selalu nyisirin kumisnya dia pakai kondisioner pakai kondisioner biar halus karena kata dia kalau keriting udah kayak ituan kumis bapak-bapak kita review bibirnya dia guys dia ini memiliki senyum yang enggak manis-manis-manis manis saya oh ya masih cuma ini lagi-lagi ini lagi-lagi ini bibirnya dia kita lihat senyumnya wihs cakep banget guys ini tuh bibirnya tuh ungu banget kayak abis ngerokok samsung dia tapi literally yang nggak ngerokok tapi kalau kalau dia udah kayak udah siangan gitu dia kan panas-panasan abis pulang sekolah nih ALKU muset lah mukanya hitam bibirz hitam hidung ALKU inspire ALKU mengatasi udah selesai saat sarapan cepetan reviewnya belum selesai tiki awis abis ngeluarin ingus dia kadang-kadang kalau dia hebatnya gini kalau ada orang tuh bisa ngeluarin ingus tapi kayak jadi tuh orang-orang ngeliatnya kayak nyedot-nyedot ingus padahal gak ada sedotan juga tapi nyedot kan rasanya gimana enak fantastik dan ini kita lanjut lagi ya ini ke bibir dan bibirnya dia itu suka banget kayak kering gitu guys kering mbak sampe akhirnya sama ibu gue pengen diangkat dikira jemuran kali ini udah bibirnya dan giginya guys oh jangan ah giginya dia nih gigi yang berantakan banget yang literally tuh kayak rumah tangga orang yang berantakan gitu tapi keren gak ada keren-kerennya dah dan oh iya bulu matanya dia ini bulu matanya dia panjang banget kemarin kita abis impor bulu mata dari korea selatan dan at koreaselatan.com enggak kayaknya korea barat dan alisnya guys ini alisnya dia ada tahi lalat lagi guys disini juga ya ada tahi lalat oh iya jadi kalau kalian ngeliat manusia tahi lalat iya bener-bener guys tahi lalat semua ini nih rambutnya dia guys udah sampe situ aja gak keliatan rambutnya guys ini kerudungannya punya aku guys dan dia tuh katanya bisa makan udah coba ya pasti kalian tapi tangan aku masih lembek oh iya mana ambil makanan mana ini ada jadi dia bisa makan guys dari sini aku aku kasih makan aa ya beremuk aa 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 y…. a kayb Ud yui a lagi j ga allowing dan juga dia sekarang udah Ud presenter aku tuh dari biayanya dia gitu ya dari kecil aku hitung-hitung tuh abis kali 50 juta ya bisa kali buat beli rumah karena dia tuh emang anak-anak yang rebahan males, rebahan males tapi pengen kaya yang penting yakin guys yang penting kalau mau sukses tuh satu, yang penting yakin kalau gak yakin percumaan masa masa mau kaya ragu-ragu eh gue kaya-kaya itu aja guys review Adikavo oh ya ini baru review secara fisik ya kalau secara hati dia emang gak bagus-bagus ya bener-bener udah kayak lu ngereview hatinya dia sama ngereview hape xiaomi, bagusan hape xiaomi hape xiaomi xiaomi redmi 2 hape xiaomi ini kita suruh google maps gitu mau dia google maps gak kaya dia dah tolong ambilin anduk dah yang diambilin tape terus abis itu gue bilang anduk bukan tape masih mending lo gue ambilin daripada gue gak ambilin tape gue mintanya gak tape gitu gue minta anduk terus kalo kaya hape xiaomi gitu ya bisa mempercantik kita dia gak bisa guys dia cuma bisa ngejelekit kita gak bisa dia mempercantik kita gak bisa dan juga satu lagi guys kalo hape itu kan biasanya di charge atau gak di charge tuh kaya 100% udah bisa kita pake lagi kalo dia gak bisa guys bener-bener gak bisa dia tuh suka-suka dia rebahan 24 jam bisa dia bisa sampai kaya kasur tuh kaya capek sendiri anjir berat banget nih orang ya Allah itu kaya kasur tuh kaya bekerja 24 jam gitu kaya guys gitu aja ya guys review review dan ini aku gak berjual pokoknya buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan juga jangan lupa subscribe channel adek aku yang belum bikin follow follow instagramnya haldar yang ter-12 ntar ada disini iya centring centring terserah kalian mau follow apa enggak karena emang kontennya gak pokoknya pokoknya yang follow haldar yang ter-12 masuk surga lu siapa anjir punya punya orang dalem siapa lu tiba-tiba langsung enggak enggak masuk surga ini ya masuk kapan masuk rumah ya jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya ya guys dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah thank you for watching guys i love you